Intro Meskipun manusia dan makhluk alus ini dipercayai tinggal di tempat yang sama, namun keduanya berada di dunia yang berbeda. Meski hantu dikatakan seram dan menakutkan, namun banyak di antara kita yang terobsesi untuk melihatnya sendiri. Maka inilah 7 Cara Melihat Hantu Dengan Mata Kepala Sendiri. Penasaran bagaimana caranya? Mari tonton video ini sampai habis. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dulu dan juga tekan tombol jempol ke atas jika teman-teman suka. Jika ingin melihat hantu, maka sisirlah rambut tengah malam di depan cermin. Saat melakukan ini, usahakan mematikan lampu dan menggunakan penerangan berupa lilin. Sisi rambut perlahan-lahan, sembari memperhatikan apa yang ada di dalam cermin. Biasanya di dalam cermin akan muncul bayangan ataupun wujud makhluk yang mengerikan. Selain itu, suara-suara seperti bisikan atau rintihan kesakitan juga kerap terdengar. Banyak orang yang membuktikan hantu dengan cara ini meski tak semuanya berhasil. Sisi rambut perlahan-lahan, sembari memperhatikan apa yang ada di dalam cermin. Biasanya akan melihat kita dengan jelas jika saat tidur kita telanjang. Sementara itu, jika kita beruntung, wujud hantu yang kadang mengerikan itu akan nampak dengan sangat jelas. Bahkan kita bisa mengamati setiap detail wajah hingga tubuhnya. Konon, bermain di langkung bisa mendatangkan hantu. Katanya saat bermain jelangkung, orang yang ada di sana haruslah ganjil. Hal ini dilakukan agar nanti jelangkungnya yang akan menggenapi. Jika ingin melihat hantu, maka coba menengok ke belakang dan melihat di antara dua kaki. Banyak orang telah membuktikan, jika mereka melakukan ini di tempat angker, hantu akan nampak sangat jelas. Tapi saat menoleh dan tak melihat dari selangkangan, mereka kembali tak terlihat. Bagi kalian yang ingin melihat seperti apa bentuk tuyul atau hantu yang suka mencuri, kalian bisa melakukannya dengan mengerok alis sampai bersih. Setelah itu, tidur di depan pintu rumah dan menggunakan keset sebagai alas, mulai dari tengah malam hingga pagi. Jika kalian beruntung, saat malam hari, akan ada orang yang akan membangunkanmu. Biasanya hantu yang akan membangunkan itu adalah doyul. Banyak orang mengaku telah membuktikan mampu melihat hantu dengan mengusapkan tanah kuburan ke kelopak mata. Mereka yakin, jika tanah yang ada di kuburan mampu mengundang makhluk halus untuk mendekat dan menampakkan wujudnya yang menyeramkan, akan lebih ampuh lagi jika ini dilakukan di tengah malam dan di tempat-tempat yang angker. Hantu dan manusia memiliki dunia yang berbeda. Itulah mengapa untuk mampu melihat mereka, manusia harus menggunakan mata lain, yakni mata batin. Dengan mata batin, manusia akan dengan mudah melihat semua dunia tanpa adanya sekat. Namun ini bukanlah perkara mudah. Tak semua orang bisa melakukannya. Biasanya harus melalui amalan-amalan atau ritual-ritual tertentu sampai mata batinnya terbuka. Namun kolon mata batin juga bisa dibuka dengan bantuan guru spiritual yang sudah berpengalaman. Terima kasih telah menonton!